Kau mengerti itu! Kau mengerti itu! Kau mengerti itu! Kau mengerti itu! Luar biasa! Bagus sekali! Kalian lihat! Inilah yang dinamakan karate! Kung Fu Chinamu itu hanya berguna untuk melipat baju. Tempat yang pantas untuk itu adalah di luar markasku! Sekarang, karena kekonyolan Sersan Kepala, semua orang Cina di sini akan berlari 30 putaran lebih banyak hari ini. Dan Sersan Kepala akan berlatih 30 putaran lagi setelah itu. Kau mengerti? Bagus! Lanjutkan! Satu, dua, tiga, empat! 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 Pak Manik, ada kabar baik untukmu? Tanda tangan palsu? Jangan khawatir, sama persis dengan ayah. Tidak ada yang akan memperhatikan. Aku tidak mengerti pikiran anak zaman sekarang. Kalian selalu bertindak tanpa berpikir sebelumnya. Apa yang Pak Manik lakukan? Aku membuat itu dengan sisa payah. Apa kau tidak berpikir kalau ayahmu akan sangat marah? Ayah tidak peduli kalau aku bahagia atau tidak. Kenapa kau mengatakan itu? Paman rasa ayahmu menyayangimu. Ayah hanya mementingkan dirinya sendiri, memaksa ku latihan tai chi agar aku bisa tampil di karnaval. Karena ayah menyukainya, tapi aku tidak. Jika kau tidak suka dengan tai chi, katakan padanya. Sudah, ayah tidak mau mendengarkan. Di matanya semua yang aku lakukan salah. Aku melawan saat digertak, aku yang salah. Menjadi pemandu sorak dan suka menari, aku yang salah. Aku selalu salah. Ayah tidak pernah mendukungku. Ayah lain pasti tidak seperti dia. Setidaknya, Pak Manik tidak seperti itu, kan? Apakah untuk menjadi seorang pemandu sorak itu adalah hasratmu? Tidak juga. Aku melakukannya karena aku menyukainya. Pak Man pintar bertarung karena suka bela diri juga, kan? Oh ya, di karnaval musim gugur, kenapa kau tidak melakukan tari pemandu sorakmu? Benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ide yang bagus. Pak Manik akan datang, kan? Tentu. Hmm, bagus. Pergilah ke sekolah. Hmm. Ayo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya kau putuskan untuk datang, Andrew. Terima kasih. Aku di Washington DC. Aku kembali secepat mungkin. Becky, baik-baik saja. Wajahnya hampir dibuat cacat oleh gadis Cina di sekolah. Aku tidak mengerti kenapa mereka membiarkan murid Cina sekolah di sana. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan I.N.S. lakukan tentang warga-warga Cina yang ganas itu? Singkirkan mereka. Deportasi mereka. Becky, siapa yang melukainmu? Yona Wan. Dia adalah putri ketua asosiasi kebajikan Cina. Itu yang dia katakan. Pecina. Ayah akan menanganinya. Sangat mengesankan. Jadi ini Kung Fu Cina? Iya, Pak. Luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih, Pak. Brosur ini berisi pengenalan singkat. Dan ini salinan yang aku siapkan. Sebenarnya, Pak, ada acara bela diri di Pecinan saat festival Bulan Purnama. Dengan izin Bapak, aku ingin merekamnya dan melakukan penelitian agar kita bisa menyelidikinya lebih lanjut. Pecinan? Iya, Pak. Baiklah. Pastikan ini tidak membuang waktuku. Pasti tidak, Pak. Baiklah. Masuk. Pak, tolong maafkan kelancangan Sersan Kepala. Apa yang kau lakukan di sini? Tugasku. Sebagai marinir. Tidak, Pak. Mari kita mulai menjelajahi ide melibatkan Kung Fu Cina dalam latihan pertarungan tangan kosong kita. Sersan Kepala Hartman akan pergi ke Pecinan untuk penelitian. Aku ingin kau mempelajari buku panduan ini. Ambilah. Tuan-tuan, aku rasa itu saja. Pak. Perbaiki dasarmu, Rikrut. Kau tidak punya kekuatan, Klis. Instruktur. Kemari. Tunduk. Pak. Kau tahu aku sangat yakin kalau karate adalah bentuk pertarungan tangan kosong terbaik. Tapi kau tahu apa yang dilakukan Hartman, si pengkhianat itu? Katakan. Dia mempucuk atasan kita kalau Kung Fu konyolnya lebih efektif daripada latihan karate kita. Kau harus memperbaiki itu, Colin. Kau hanya perlu mengizinkan aku menunjukkan karate tempur yang asli. Dan aku akan menutup mulut orang-orang Kung Fu itu. Bagus, Kak. Pak. Lanjutkan. Bergerak. Bergerak. Kau ouah. Terima kasih Guru besar Paman It, kau terlambat Aku menyiapkan kursimu di sebelah buru-buru Tidak perlu Aku disini saja Takut pemandangan di sana lebih bagus Sebaiknya sekarang Kau bersiap untuk pergi ke atas panggung Sana pergilah Baiklah, aku pergi dulu Paman gue Ini kostum Iya Ayamu di mana? Kau tidak ada takut bersamanya? Tidak, aku pergi lebih awal Aku tidak melihat ayah Tidak boleh menyiapkan kursimu di sebelah serta Pak Wan Zong Hua Dari Departemen Imigrasi dan Bia Cukai Amerika Kami akan membawamu ke kantor untuk pertanyaan menyangkut kehadiran imigran ilegal di Pecina Dari Departemen Imigrasi dan Bia Cukai Amerika Dari Departemen Imigrasi dan Bia Cukai Amerika Dari Departemen Imigrasi dan Bia Cukai Amerika Aku akan mencari ayahmu Namaku Colin Frater Sabuk hitam dan empat karate kyokutan Dan aku disini Untuk menunjukkan kalian bela diri yang sebenarnya Lawan aku Dengan kungfu kalian yang lemah Aku tantang kalian Beraninya kau Aku akan melawanmu Paman Guai Apa yang terjadi kepada ketuawan Apa maksudmu Aku baru melihat ketuawan dibawa pergi oleh petugas imigrasi ke dalam mobil Ayo cepat lawan aku Kau mengerti aku tidak akan menahan diri Kau itu lemah Kau akan tiada Ayo maju Aku juga tidak akan menahan diri Ayo 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 Beri dia pelanjara Ayo 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 Guru 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 Ayo Ayo Kenapa arenanya sangat kecil Angkat aku Siapa berikutnya Kurang ajar Aku Ayo Guru 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 Kawan dia, kawan dia, kawan dia. Guru, kau tidak apa-apa. Guru, kau tidak apa-apa. Guru, guru, guru. Aku tidak akan mengampunimu, Bu. Jangan menahan diri. Pikirkan tentang dirimu sendiri. Guru, guru. Guru, Guru. Guru, aku berhampuf. Aku berhampuf. Terima kasih telah menonton! 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 Kau tahu? Terima kasih telah menonton! 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 Jawab atau tanganmu akan patah. INS Imigrasi. Anak kita. Apa yang terjadi di sini? Guru Lao. Guru Ip. Orang kulit mutih tiba-tiba muncul dan menyerang semua orang. Sepertinya dia ingin balas dendam. Kaman. Petugas imigrasi akan datang. Mereka kabur. Periksa di belakang. Baiklah. Periksa tempat ini. Cari petunjuk mereka pergi ke mana. Bapak Tugas. Aku mencari orang Cina yang bernama Wansong Hua. Di mana dia? Dan apa yang kau inginkan?